Pasca insiden kebakaran TPA Sare Mukti kembali dibuka hari ini, Jumat 1 September 2023. Untuk sementara, TPA Sare Mukti hanya menampung 8.000 ton sampah. Dibukanya TPA Sare Mukti untuk mengatasi tumpukan sampah yang terjadi di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 2 hektare lahan disiapkan untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Lokasi yang dibuka berada di zona 1, kawasan yang tidak terbakar. Totalnya 8.689 kapasitas zona 1 itu ya, kapasitas zona 2 itu. Dari Kota Bandung 4.789, dari Kota Bandung 1.800 ton ya. Dari Kota Cimahi 600 ton, dari Kota Bandung Barat 1.500 ton. Itu pembagiannya seperti itu. Jadi, silahkan diatur, pokoknya maksimal masuk ke jalan itu segitu aja gitu. Total aja, ya. Itu dalam berapa jangka, berapa ini? Sampai dengan tangga berat selesai, Pak. Jadi kalau ada, kita bagi-bagi. Kalau yang di sini sampai ter maksimal tangga seberat. Terima kasih telah menonton!